Tidak, demi apapun tidak ada, karena aku kan dulunya jarang live gitu kan, jarang live. Dan sekali live itu aku suka bercanda-bercanda gitu. Setelah lama diam akhirnya Fauzan angkat suara mengenai hubungannya dengan Mas Ion. Penyanyi Minang yakni Fauzana menjadi perbincangan publik. Usai kabar kedekatannya dengan Ion atau Mas Ion. Namun, dalam salah satu tayangan live terbarunya, Fauzana mengatakan hal yang bikin netizen emosi. Faus mengaku pertama kali bertemu dengan Mas Ion melalui undangan. Awalnya, ia tak mengenal siapa itu Mas Ion dan hanya menerima undangan itu tanpa ekspektasi apapun. Tapi, setelah mengenal Mas Ion lebih jauh, Fauzana merasa terkesan dengan kesederhanaannya. Meskipun hanya lulusan SMA, Mas Ion memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya demi mengutamakan orang tuanya dan adiknya. Tidak semua orang bisa seperti itu, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Mungkin dari seratus orang, hanya dua bahkan satu yang masih memprioritaskan keluarga di atas segalanya, kata penyanyi Minang itu. Salah satu momen yang paling membuat Fauzana ternyuh adalah ketika melihat video Mas Ion yang sedang disuapi mboknya atau ibunya. Fauzana mengaku bahwa pertemuan dengan Mas Ion membuatnya menyadari betapa berharganya sikap tulus dan perhatian terhadap keluarga. Aku menyukai sosok Mas Ion karena dia apa adanya. Dia sangat menyayangi orang tuanya. Itu adalah kualitas yang jarang ditemukan zaman sekarang, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!